Jika bicara mengenai sisi kesehatan, Okezone pernah mengulas sedikit terkait dengan kegiatan ini. Ternyata, sperma itu memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan. Sebab, sperma mengandung banyak protein baik untuk tubuh manusia. Nah, salah satu manfaat yang bisa dirasakan adalah sebagai multivitamin tubuh. Tapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa menelan sperma itu adalah tindakan yang tidak baik dan hukumnya haram. Mau itu sengaja atau tidak sengaja, menelan sperma ternyata tidak diperbolehkan dalam Islam. Hukum istri menelan sperma suami adalah haram dengan beberapa alasan. Pertama bisa memungkinkan wanita menelan najis. Sebab, tidak bisa menjamin bahwa ketika mani keluar, tidak keluar najis yang lainnya, seperti matzi atau sisa kencing, khususnya ketika awal-awal mani keluar. Kedua, walaupun sebagian ulama menyatakan bahwa mani itu suci, akan tapi tidak boleh menelannya karena merupakan hal yang dianggap kotor dan buruk. Dan alasan terakhir adalah kegiatan menelan sperma dianggap tasyabuh atau menyerupai orang kafir, orang dungu, atau pelaku zina, yang tidak ada keinginan mereka kecuali hanya masalah kelezatan syahwat. Ini juga merupakan tindakan menyerupai hewan. Demikian video dari kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, agar channel kami berkembang untuk memberikan artikel menarik lainnya untuk bunda. Terima kasih telah menonton!